Muspika Kecamatan Sumber Manjing Wetan melaksanakan kegiatan pengamanan dan pendampingan acara susur sungai bahari di desa Sidoasri Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang. Dalam acara tersebut hadir wabub Kabupaten Malang Bapak Didik Gatot Subroto SH. Dalam acara susur sungai bahari yang menjadi salah satu program desa Sidoasri dihadiri oleh beberapa dinas terkait di Kabupaten Malang. Dalam acara tersebut jajaran Muspika Sumber Manjing menyempatkan diri untuk melihat proses penyulingan daun cengkeh, usaha UMKM pembuatan roasting kopika Sidoasri dan lain-lain. Menurut Kepala Desa Sidoasri Bapak Andik Ismanto, program-program ke depan desa Sidoasri akan memacu perkembangan di beberapa sektor pertanian dan wisata. Setengah yang lalu juga hampir 50-50, dari 13 negara. Oh iya, pertukaran pelajar itu. Tetapi mereka kan tidak banyak begini mas, tapi yang itu rutin, coba nanti kaitkan dengan kegiatan gereja. Udahlah percaya sama saya. Kalau untuk turis mungkin dia lebih kayak ke meru. Ya, tapi pada saat berkegiatan gereja nanti bisa dilakukan di sini. Wih, itu menjadi bagian pasar itu. Coba dilakukan, nanti tak matur sama beberapa pendopo, apa namanya, Pak Pendeta. Ya, Pak. Nah, dipusatkan di sini berkegiatan melalui anak-anak sekolah. Anak-anak SMA itu yang biasanya ini kan musim libur itu. Wintop mesti. Ya, hari ini, ayo disini. Ayo, ayo. Kegiatan musrika, kecamatan Sidooran Majapetan, ada pacamat, ada dan ramel, ada kaposek, ada anggota, ada bangunan tevas, ada bangunan tevas, ada bangunan tevas, ada bangunan tevas, mengawal kegiatan. Dari Kabupaten Malang, Fahruddin mengabarkan. Terima kasih telah menonton!